Hai apa kabar kalian semua balik lagi di The Yuga Channel Pada video kali ini saya hadirkan rangkuman sebuah film serial superhero terbaru besutan dari Marvel Universe yang berjudul Mrs. Marvel Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang bernama Kamala Khan, penggemar berat Avengers Lebih tepatnya Captain Marvel yang berjuang untuk menyesuaikan diri sampai dia mendapatkan kekuatannya sendiri Perlu kalian ketahui, Frank, bahwa karakter utama dari serial ini merupakan tokoh superhero muslim satu-satunya dari Marvel Dan tentunya, serial ini akan hadir dengan episode-episode selanjutnya yang akan turut meramaikan jagad Marvel Cinematic Universe So, langsung saja kita simak alur cerita film Mrs. Marvel Episode 1 Film dimulai dengan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Kamala Khan Yang sedang sibuk membuat konten tentang superhero favoritnya dari Avengers Tiba-tiba ia dipanggil sang ibu untuk segera keluar dari kamarnya dan pergi latihan menyetir mobil Keluarga Kamala merupakan keluarga muslim yang tinggal di kota Jersey Singkat cerita, Kamala sudah siap menjalankan latihan bersama sang instruktur Di hari pertama latihan, Kamala langsung membuat kekacauan dengan menabrak mundur mobil yang ada di belakangnya Aduh Tentu itu membuat sang pelatih kesal karena yang ditabrak adalah mobilnya Kacau dah Waduh, lah kok yang kena omelan orang tua Kamala malah si pelatihnya Selanjutnya, Kamala pergi ke sekolah di Coles Academic High School Setara dengan SMA ya, Frank Di sekolahnya banyak teman yang cuek dengan Kamala Kecuali si Bruno, remaja tampan yang selalu menemaninya Kemudian tiba-tiba suara dari pengarah suara memanggil Kamala Memintanya untuk datang ke ruang kepala sekolah Singkat cerita, Kamala sudah ada di depan sang kepala sekolah yang bernama Pak Wilson Kamala mendapatkan teguran dari Pak Wilson Karena selama dua minggu terakhir ini Dia hanya menghabiskan waktunya di sekolah Dengan hanya menggambar dan melamun di negeri khayalan kecilnya Setelah itu, Kamala menghampiri Bruno di sebuah toko milik temannya tersebut Mereka membahas rencana mereka untuk pergi ke AvengerCon Yaitu sebuah kompetisi cosplay Avenger terbesar di tahun ini Bruno sebenarnya berniat membatalkan rencana itu Namun Kamala terus memaksanya untuk pergi ke sana Namun ternyata, di tempat tersebut Bruno sudah menyiapkan sebuah cosplay superhero Yang akan dipakai Kamala dalam kompetisi Setelah itu mereka pun pulang dengan menaiki sepeda pancalnya Sambil ngeceh ngebahas nama superhero apa yang nantinya akan dipakai Kamala dalam kompetisi Sesampainya di rumah, Kamala langsung rebahan sambil nonton televisi Kemudian sang ibu menghampirinya dan meletakkan sebuah kotak paket dari sang nenek di dekatnya Setelah Kamala membukanya, ternyata isinya adalah barang-barang bekas milik sang nenek Termasuk manik-manik kalung dan gelang antik Setelah Kamala menanyakan tentang gelang antik tersebut Sang ibu langsung memintanya dan menyingkirkan paket itu kembali Sang ibu bilang itu hanyalah sampah Ibunya Kamala meminta Amir untuk meletakkan barang-barang tersebut di loteng rumahnya Selanjutnya, Kamala diminta sang ibu untuk menemaninya ke butik Untuk berbelanja barang-barang persiapan pernikahan sang kakak Tak sengaja, di sana sang ibu bertemu dengan rekannya Teman ibu Kamala tersebut bercerita tentang batalnya pertunangan salah seorang wanita yang bernama Fatima Dimana Fatima merasa belum siap untuk berkomitmen dan memilih untuk melancong ke Eropa Untuk mencari jati dirinya Tiba-tiba Kamala menyaut begitu saja Dan bilang yang dilakukan Fatima itu keren Sementara sang ayah di rumah sibuk mencoba kamera pengawas yang dibuat oleh Bruno Bruno juga memberikan sebuah alat buatannya sendiri yang diberi nama Sistem Zuzu Dimana alat tersebut dapat menuruti perintah tuanya Seperti mematikan lampu hanya dengan perintah ucapan saja Wih, canggih bener Ayah Kamala sampai dibuat tajuk dengan alat buatan si Bruno tersebut Tak lama setelah itu, Kamala dan ibunya pun datang Dengan bisik-bisik, Bruno menanyakan apakah Kamala sudah bertanya soal acaranya ke AvengerCon pada ibunya Belum sempat menjawab Ibu Kamala keburu datang memberikan bingkisan makanan untuk Bruno Lalu Bruno pun pulang Kemudian Kamala memberanikan diri meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke AvengerCon Dia menjelaskan panjang lebar tentang acara kompetisi cosplay tersebut pada ayah ibunya Namun sang ibu menganggap itu hanyalah ngelucon Sang ibu dengan tegas melarangnya Karena menurut orang tuanya, Kamala masih terlalu muda untuk keluar malam Tentunya mereka khawatir jika sesuatu terjadi padanya Kamala juga menjelaskan bahwa itu bukanlah acara pesta Melainkan kompetisi cosplay Semacam mereka ulang sejarah Sang ayah pun menanyakan kostum apa yang akan dipakai Kamala Setelah Kamala bilang akan memakai kostum Kapten Marvel Ibu Kamala langsung istighfar Maklum, keluarga Kamala adalah orang yang taat agama Jadi tentu mereka mengira bahwa Kamala akan memakai pakaian yang ketat Kebetulan tiba-tiba Amir datang nih Kamala langsung menyeretnya ke hadapan orang tuanya Dia bertanya kenapa dibedak-bedakan dengan sang kakak yang selalu diizinkan kemanapun yang dia mau Karena kesal, Kamala langsung menyingkir dan masuk ke kamarnya Keesokan harinya Kamala mencoba kostum superhero yang akan ia pakai saat kompetisi Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Kamala pun buru-buru menutupi kostum yang dia pakai menggunakan jaket Rupanya yang datang adalah sang ibu Sang ibu memberikan kabar gembira buat Kamala Dimana dia diizinkan untuk pergi ke AvengerCon Kamala senang kegirangan Namun ternyata ada syaratnya gengs Dimana dia harus diantar dan ditemani ayahnya ke sana hanya selama 2 jam saja Dan soal pakaiannya Sang ibu memberikan kejutan untuknya Taraaa Karena tak ingin anaknya memakai kostum yang ketat Sang ibu menciptakan kostum hook untuknya Dan yang lebih mengejutkan lagi Sang ayah juga ikut-ikutan memakai kostum superhero hijau tersebut Aduh Kamala hanya tersenyum Dan mengerutkan dahi melihat tingkah kedua orang tuanya Dia lalu menolak permintaan ayah ibunya tersebut Dan bilang pakaian yang ditunjukkan orang tuanya sangat memalukan Ibu Kamala langsung terlihat sedih mendengar ucapan Kamala Lalu dia kembali melarang Kamala pergi jika tidak bersama sang ayah Dan tidak boleh perpakaian minim seperti gabis gadis yang lain Kemudian Kamala curhat dengan Bruno soal larangan orang tuanya Bruno menyarankan agar Kamala segera meminta maaf pada ayah ibunya Kemudian Bruno memberikan sepasang sarung tangan foton buatannya Untuk melengkapi penampilannya di AvengerCon Kamala langsung mencoba sarung tangan unik tersebut Selanjutnya saat Kamala pulang ke rumah Sang ibu masih terlihat marah dengannya Kemudian sang ayah meminta Kamala untuk memberitahu Bruno Bahwa susu ciptaannya sedang error Dari situlah muncul ide di otak Kamala Dia bilang pada Bruno bahwa dia akan ke AvengerCon tanpa keluar rumah Bruno pun dibuat bingung olehnya Intinya Kamala akan melakukan segala cara agar bisa datang ke kompetisi cosplay tersebut Sampai-sampai dia berangan-angan menjadi pemenang dalam lomba kostum itu Malamnya Kamala masuk ke loteng rumahnya diam-diam Dia membuka sebuah peti yang berisi barang-barang bekas pemberian dari sang nenek Lalu dia mengambil sebuah gelang antik yang baru diberikan oleh neneknya beberapa waktu yang lalu Esok harinya Kamala mulai menjalankan rencananya Sebelum pergi dia berkumpul dengan keluarganya di meja makan Dan ternyata si Bruno sudah menunggu di luar rumah Kamala pun segera berkemas dan pergi dengan melompat dari jendela kamarnya tanpa sepengetahuan keluarganya Kamala dan Bruno segera pergi untuk mengejar bus Sialnya nih saat dia memasuki bus Pintu bus tersebut segera tertutup Sehingga sepedanya tertinggal di jalan Sesampainya di AvengerCon hari sudah gelap Mereka pun cepat-cepat masuk ke tempat acara cosplay terbesar tersebut Kamala terlihat sangat bahagia setelah berhasil mewujudkan impiannya Mereka juga langsung menikmati dan mencoba fasilitas di AvengerCon Dan kontes cosplay Captain Marvel pun dimulai Rupanya di sana Kamala juga melihat satu teman sekolahnya yang bernama Zoo mengikuti kompetisi tersebut Meskipun cosplay yang dipakai Zoo terlihat meyakinkan Namun itu tak membuat Kamala berkecil hati Dia langsung ke toilet dan memakai cosplay yang dia bawa Sayangnya kaos tangan foton pemberian Bruno ketinggalan di toilet Saat dia buru-buru kembali ke tempat acara Setelah panitia memberitahukan panggilan terakhir untuk seluruh kontestan Dia segera bertemu dengan Bruno Karena sarung tangannya ketinggalan di toilet Bruno meminta Kamala untuk memakai gelang antik yang dia bawa Setelah memakainya Tiba-tiba gelang tersebut mengeluarkan sinar warna-warni dan mengelilingi tubuh Kamala Tiba-tiba dalam sekejap Kamala seolah-olah berada dalam dimensi lain Lalu Bruno mendorongnya untuk segera naik ke panggung Di saat berada di panggung Kamala tampak kebingungan saat semua penonton dihadapannya memotretnya Dengan sepontan Dia menjelurkan tangannya ke arah penonton Alangkah terkejutnya dia saat tangannya mengeluarkan kekuatan sinar yang mengejutkan para penonton dan semua orang yang ada di acara tersebut Tak sengaja, Kamala mengarahkan tangannya pada kepala patung besar superhero Marvel, Iron Man Tiba-tiba kepala patung itu jatuh dan menghancurkan apapun yang dilaluinya Bukannya pada takut semua penonton justru bersuara gembira melihat kejadian langkah tersebut Saat Tzu berada di depan Kamala Tiba-tiba sebuah miniatur palu Thor berukuran besar terlepas dari ikatannya sehingga mengayun ke arahnya Kamala berhasil menyingkir Namun Tzu terbawa palu tersebut berayun-ayun Ketika Tzu terjatuh, Kamala kembali menjelurkan tangannya Hingga kemudian berubah menjadi panjang dan menyelamatkan teman sekolahnya tersebut Dan sekarang acara itu benar-benar menjadi kacau Bruno segera membawa pergi Kamala Bruno mengantarkannya pulang dan masuk ke kamarnya Dengan menaiki balkon rumahnya dan dibantu Bruno dan kekuatan miliknya Sayangnya dia pulang melenceng dari waktu yang sudah direncanakan Hingga akhirnya, pas dia masuk ke kamarnya Sang ibu sudah duduk di sana sedang menunggunya Alhasil, sang ibu semakin kecewa melihat pakaian yang dia kenakan Bahkan sang ibu menganggapnya sebagai pemberontak Bahkan dia tidak diberikan kesempatan berbicara tentang kekuatan yang ia dapatkan dari gelang sang nenek Sang ibu juga meminta Kamala untuk fokus pada pelajaran, keluarga, dan pisahnya saja Tanpa harus menjadi orang kosmik yang suka berhayat Kemudian Kamala merebahkan tubuhnya di kasur dan terlihat bahagia setelah mendapatkan kekuatannya Dan film pun bersambung Itu tadi alur cerita serial Mrs. Marvel episode 1 friend Terus stay di channel ini dan nantikan alur cerita serial ini episode selanjutnya ya Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga See you later